Halo semuanya, apa kabar? Gimana nih kesehatan dan rutinitasnya saat ini? Semoga semuanya sehat ya. Saya, Erick Maret Kilin dan Prea Janitra Rama dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengukuran pola respirasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu respirasi? Respirasi adalah proses pemecahan oksidatif substraks kompleks yang terdapat dalam sel menjadi molekul sederhana, disertai dengan produksi energi. Berdasarkan kurupa respirasi tersebut, buah klimaterik mempunyai peningkatan atau kenaikan laju respirasi sebelum pemasakan. Sedangkan, buah non-klimaterik tidak menunjukkan adanya kenaikan laju respirasi. Laju respirasi dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, diantaranya yaitu Laju respirasi sangat lambat dengan nilai kurang dari 5 Laju respirasi lambat dengan nilai 5 sampai 10 Laju respirasi sedang dengan nilai 10 sampai 20 Laju respirasi cepat dengan nilai 20 sampai 40 Laju respirasi sangat cepat dengan nilai 40 sampai 60 Dan laju respirasi super cepat dengan nilai lebih dari 60 Nah, pada tabel berikut ini, terdapat data laju respirasi beberapa komoditi yang dipengaruhi oleh suhu Di mana, hukum PANHOB menyatakan bahwa dalam batas kisaran suhu fisiologis, laju reaksi biologis atau respirasi meningkat 2 sampai 3 kali setiap peningkatan suhu sebesar 10 derajat celsius Setelah mendapatkan penjelasan tadi, yuk kita lihat contoh pengukuran pola respirasi Alat-alat yang dibutuhkan antara lain Tabung reaksi Gelas beaker yang berisi aquades Kecamba kacang hijau Biji mastar Dan biji gandum Sumbat yang berlubang satu Labu Erlenmeyer Gelas ukur Larutan potasium hidroksida atau KOH Petroleum jelly Benang Dan pipa kaca berbentuk U Cara kerjanya Masukkan 30 butir kecamba kacang hijau ke dalam labu Erlenmeyer Lalu ukur sebanyak 4 ml larutan KOH dengan gelas ukur Pindahkan larutan KOH ke dalam tabung reaksi Ikatkan benang ke bagian atas tabung reaksi Dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer dengan benang tetap di luar Lalu tutup dengan sumbat Masukkan salah satu ujung pipa kaca ke dalam sumbat Dan ujung lainnya dimasukkan ke dalam gelas beaker Pada tahap ini dinamakan initial level Ambil sedikit petroleum jelly dan oleskan pada lubang sumbat Lakukan hal yang sama pada biji mustard dan biji gandum Dan diamkan selama 2 jam Pengamatan Setelah 2 jam didiamkan Akan terlihat air naik pada pipa kaca Tahap ini dinamakan final level Kesimpulannya Kecambah akan menghasilkan gas CO2 Gas tersebut akan terserap ke dalam larutan KOH Dikarenakan respirasi membutuhkan oksigen Maka akan menyebabkan air di pipa kaca menjadi naik Pada percobaan biji mustard dan kacang hijau Air yang naik cenderung lebih kecil jumlahnya Karena substratnya lemak dan protein Dimana karbon dioksida yang dilepaskan jumlahnya lebih kecil Sedangkan pada percobaan biji gandum Air yang naik lebih besar jumlahnya karena substratnya karbohidrat Dimana oksigen yang terpakai dan karbon dioksida yang dihasilkan jumlahnya sama banyak Untuk mengurangi kesalahan Pastikan semua sambungan kedap udara Dan gunakan larutan potasium hidroksida pekat yang baru disiapkan Kalian sudah lihatkan contoh pengukuran pola respirasinya Kami sudah merangkum beberapa hal menarik untuk dibahas Berikut ini Yang pertama adalah Kalian penasaran gak sih Kenapa kecamba yang digunakan sebagai bahan dalam percobaan ini? Jawabannya adalah Karena kecamba merupakan suatu organisme Yang walaupun ia masih belum berkembang dengan sempurna Tetapi sudah bisa melakukan pernapasan atau respirasi Yang kedua Kenapa sih kita menggunakan larutan KOH atau larutan basa kuat pada percobaan respirasi? Karena sifatnya higroskopis Higroskopis adalah Kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air dari lingkungannya Baik melalui absorpsi atau adsorpsi Hal menarik lainnya yaitu penggunaan kacang hijau, biji mustad, dan biji gandum Kenapa ya? Ternyata Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan air key atau respiratory quotient berdasarkan substratnya Glukosa yang diwakili oleh biji gandum Nilai air key-nya sama dengan 1 Lemak yang diwakili oleh biji mustad Nilai air key-nya sama dengan 0,7 Dan protein yang diwakili oleh kacang hijau Nilai air key-nya sama dengan 0,7 sampai dengan 1 Mungkin itu saja informasi yang dapat kami berikan Semoga materi di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Akhir kata saya Freya Janitrarama dan rekan saya Erik Marhen Gilin mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di video-video berikutnya